Pertugas dibantu relawan kota Samarinda sempat kesulitan saat mengevakuasi jasad Ngatimin, pria paruhbaya yang ditemukan oleh warga sudah tak bernyawa di sebuah danau yang terletak di tengah-tengah hutan Jalan Handil Kopi, Pelita 4 Sambutan. Menurut keterangan dari relawan, korban diketahui sejak Sabtu tidak pulang ke rumah, yang sebelumnya berpamitan untuk mencari kayu di tengah hutan. Setelah pencarian dibantu para warga sekitar, akhirnya korban ditemukan mengapung di tengah danau dan dalam keadaan tidak bernyawa. Itu hari Sabtu, memang dia sudah keluar dari rumah, cuma nggak ada balik-balik sampai sekarang. Baru tadi pagi ada informasi, sudah ditemukan, sudah MD. Informasi dia pencari kayu. Pencari kayu? Ya, pencari kayu. Dan tadi itu di mana? Danau atau gimana? Itu danau. Selanjutnya, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Lantaran pihak keluarga menolak, jasadnya dilakukan otopsi. Dari Samarinda, Mas Kerediansyah, AINews, melaporkan.